Jariah dan suaminya hanyalah buruh tani. Karenanya mereka tidak memiliki biaya untuk mengobati Basori. Usianya hampir 70 tahun. Namun Jariah masih harus merawat ketiga putranya sebagaimana menjaga Balita. Basori, Imron, dan Hudolik. Tidak seperti anak-anak lainnya. Sejak usia 4 tahun, pertumbuhan mereka seakan terhenti. Jariah tidak pernah menyangka akan memiliki tiga anak cacat. Apalagi sampai tiga orang. Awalnya mereka terlahir normal. Tidak ada cacat fisik apapun. Sampai akhirnya Basori, putra tertuanya berusia 1 tahun. Pertumbuhan tulangnya nampak tidak beraturan. Jariah dan suaminya hanyalah buruh tani. Karenanya mereka tidak memiliki biaya untuk mengobati Basori. Ditambah lagi jarak kepus kesmas mencapai hampir 20 km dari kampung Jariah. Belum habis kesedihan Jariah, putra lelaki berikutnya Imron lahir. Dan ternyata Imron berasib sama dengan Basori. Saat usia 1 tahun, tulang-tulangnya tumbuh tidak beraturan. Menonjol di beberapa bagian tubuhnya. Tingginya pun tidak beranjak sebagaimana anak seusianya. Meselang 10 tahun, lahirlah putra Bungsu Jariah, Hudori. Tuhan ternyata belum berhenti menguji Jariah. Tulang-tulang Hudori pun seperti enggan tumbuh selayaknya. Menjelang dewasa, ketiga anak lelakinya tetap seperti balita. Mereka tidak hanya pendek, namun juga sulit berjalan. Basori harus tertati menahan sakit dan menggunakan tongkatnya kemana-mana. Sedangkan Hudori, sudah beberapa bulan ini tulangnya terasa linu. Akhirnya, ia pun harus memakai tongkat kayu untuk berjalan. Hanya Imron lah yang masih berjalan.